Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota tv Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Kembali bertemu dengan saya Trilasa Permita dalam Headline News Harian Poskota edisi Rabu 30 Juni 2021 Sejumlah berita utama telah kami siapkan diantaranya Pemerintah Pusat berencana memperlakukan PPKM Mikro Darurat pada tanggal 2 Juli mendatang Hal itu dilakukan menyusul angka kasus COVID-19 terus meningkat PPKM Mikro Darurat akan tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmen Dagri No. 14 Tahun 2021 Ada pun beberapa kewijakan yang akan diterapkan diantaranya Pusat perbelanjaan hanya akan beroperasi hingga pukul 5 sore Pelayanan restoran tidak memberlakukan makan di tempat Sementara itu khusus untuk aturan pembatasan di tempat kerja masih sama Yakni WFO hanya boleh 25% dan sisanya WFH 75% PPKM Mikro Darurat diharapkan mampu menekan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air Selanjutnya pemirsa kami tentu punya informasi kriminal Dua bocah menjadi korban penganiayaan oleh ibu kandungnya sendiri di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat Hal itu diketahui setelah sang ayah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Barat Kronologi kejadian bermula saat tersangka berinisial LAF 38 tahun Kerap menganiaya kedua anaknya hanya karena hal-hal sepele Bentuk penganiayaannya pun bermacam-macam Mulai disiram air hingga dipukul menggunakan sapu Bahkan kejadian itu berlangsung sejak Oktober 2020 lalu Ayah korban AR sudah sering melerai aksi penganiayaan tersebut Namun tak membuahkan hasil Karena sudah geram, AR pun akhirnya melaporkan sang istri Atas kasus penganiayaan terhadap kedua anak kandungnya Kepolres Metro Jakarta Barat Berita utama selanjutnya Ada kabar kurang baik yang datang dari gubernur Banten dan juga wakilnya Yang dinyatakan terpapar COVID-19 Usai menjalani tes swab antigen Gubernur Banten Wahidin Halim dinyatakan positif virus corona pada 25 Juni 2021 lalu Sedangkan wakil gubernur Banten Andika Hazrumi lebih dulu terjangkit Menurut keterangan juru bicara Satgas COVID-19 Banten Ati Pramuji Berbeda dengan Wahidin yang tak mengalami hijjala Wagup Andika sempat merasakan demam hingga batuk-batuk Namun saat ini keduanya tengah menjalani isolasi mandiri di kediamannya masing-masing Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam headline news harian POSKOTA edisi Rabu 30 Juni 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami www.poscota.co.id Saya tidak sabar minta mewakili seluruh redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih